Setelah banjir masih melumpuhkan lalu lintas di Jalan Abdullah Syavei, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sementara itu banjir setinggi 3 meter kembali merendam ratusan rumah di kawasan melangganan banjir di Kampung Pulau, Jakarta Timur. Banjir yang merendam Jalan Kiai Haji Abdullah Syavei, Kampung Melayu, Jakarta Timur, minggu pagi sudah berangsur-surut. Ketinggian air yang mencapai 1 meter surut menjadi 30 hingga 40 cm. Namun jalan masih belum bisa dilalui sehingga pengendara yang hendak melintas harus memutar balik kendaraannya. Sementara di pemukiman warga di sekitar Jalan Abdullah Syavei di Kampung Melayu Kecil, ketinggian air masih mencapai 1 meter. Sementara itu ratusan rumah warga di Kampung Pulau, Jakarta Timur kembali terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Tadi malam bahkan banjir di kawasan ini mencapai ketinggian 4 meter. Warga yang kebanjiran terpaksa kembali mengungsi. Kalau total keseluruhan dari 8 titik pengungsi, titik posko, itu sekitar hampir 1.400 jiwa. Banjir juga masih mengenangi Jalan Jati Negara Barat di Kampung Pulau. Meski mulai surut, namun ketinggian air di jalan masih 30 cm. Ratusan toko tutup sementara akses jalan ditutup petugas. Muhammad Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta.